Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan sampai jumpa Kalian tanda loncengku KalaudeTime Setelah Jodik Tahan Pater Eh, apa yang aku lakukan? Coba, coba. Gak usah macam-macam deh. Udah letih aja. Ma! Gak ada apa-apa. Coba! Coba! Diam! Diam! Gua buruk! Mas, tau gak sih perbuatan Mas itu gak baik. Dan kalau aku laporin polisi, Mas bisa ditangkep. Sini deh dompetnya. Kenapa ini, Pak? Sadar, 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 sadar. Wah, kacau nih anak nih. Alah. Gila. Kenapa lu nih gua nih? Hah? Mana dompet yang gue empat tadi? Udah diambil sama anak perempuan yang ngobrol-ngobrol tadi. Ah, kacau loh. Masa sama anak kecil lu begitu aja lu bisa dikadalin? Gila, gua rasa tuh anak punya ilmu hipnotis kali. Masa badan gua kesambet gak bisa bergerak waktu dia dateng? Ya, sekarang gini aja deh. Udah-udah, kita cari yang lainnya yuk. Masih banyak bangsa yang lain. Ayo, ayo, ayo. Cepet. Kamu tuh nekat banget sih, Pak. Mereka tuh gak segen-segennya nyakitin kamu. Ya, abisnya tadi Kak Boike berantem dulu sih. Ya lo, lari aja. Nanti kan Cepetnya keburu jauh. Dia itu temennya Cepet. Sengaja buat ngalah-ngalahin Kak Boike. Iyalah. Emang tadi kamu gak takut? Ya, takut sih takut. Tapi kayaknya ada yang nyuruh Lala untuk kejar. Makanya Lala lari aja. Terus, begitu sampe sana, Cepetnya itu ditangkep orang. Terus dompetnya malah ambil. Tapi lain kali gak boleh ya? Kalo ada apa-apa? Iya, jangan lagi deh kayak gitu. Ntar kalo kamu kenapa-napa, yang dimarahin sama Papa siapa? Kan Mbak Gita sama Kak Boike. Jangan lagi ya. Iya Mbak Gita. Jadi kamu jauh-jauh ke pasar, cuma mau ngecek bahwa VCD itu dijual bebas di sana? Ya, iya Ibu Peri. Kemarin Lala baca di koran, katanya banyak anak-anak SD yang sekarang jadi korban karena nonton film orang dewasa Ibu Peri. Terus setelah nonton di TV, katanya moral anak-anak itu jadi rusak karena nonton film orang gede. Emang kenapa sih kok anak-anak itu diperbolehin nonton film orang gede? Sebenernya tidak boleh Lala. Karena itu tidak baik untuk usia mereka. Mereka belum siap untuk melihat film-film orang dewasa. Terus kalo ada kejadian kayak gitu, yang disalahin siapa Ibu Peri? Menurut Ibu Peri, mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya penjual VCD itu, aparat yang berwenang, kemudian juga orang tua yang tidak punya waktu untuk memperhatikan anaknya. Lala dengar Papa sama Mas sekarang lagi kutrapat RT. Kabarnya ada anak komplek yang nonton film orang gede bareng teman-temannya. Ya itu karena Papa ingin menurut VCD itu sembarangan. Itu benar-benar keterlaluan sekali. Ibu Peri sedih sekali Lala, karena usia mereka masih di bawah umur. Mereka belum pantas dan belum siap untuk menonton film-film orang dewasa. Karena itu bisa mempengaruhi mental dan perkembangan jiwa mereka. Berarti yang salah orang tuanya Ibu Peri. Kepada Pak Toto, saya minta Pak Toto jangan menyimpan sembarangan film. Bukan untuk konsumsi anak-anak. Itu merugikan Pak Toto. Iya, Pak. Saya akui. Saya teleder, Pak, malam itu. Waktu itu saya ketiduran, jadi nggak sempat nyimpan film-filmnya, Pak, di lemari. Kepada Bapak-Bapak sama Ibu-ibu semua, saya mohon maaf atas kesalahan saya ini. Bapak-Bapak, Ibu-ibu, saya rasa rapat kita akhirin dulu. Dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi pada anak kita dan keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Maafin ya, Mbak. Pak Bagus, jika anak-anak kita menyaksikan film-film corok, bagaimana jadinya mereka kelak? Iya, Pak. Saya juga pribadi sangat prihatin dengan masalah ini. Saya juga nggak bisa pikir kalau kita selaku orang tua bisa kecolongan, Pak. Kenyataannya sudah terjadi. Sebagai orang tua, kita harus pandai-pandai mengawasi kegiatan anak-anak. Bukan begitu, Bu Rika? Setuju sekali, Pak. Apalagi saya punya anak laki-laki dan perempuan. Sebentar lagi mereka menginjak remaja. Kalau kita tidak sering-sering mengawasi, bisa-bisa mereka salah pergaulan. Eh, serem saya takut. Tapi untung sekali anak saya, Bu. Bom-bom baik. Jadi dia tahu diri. Begitu, Pak. Ya, Pak. Mari, Pak. Terima kasih, Ibu. Hai, Pak. Aduh, Bom-bom. Kamu kok usil banget sih mentah-mentah mau apa-apa nggak di rumah? Siapa yang usil? Lu kali yang usil? Lu, jelas-jelas kamu yang nabrak sengaja lagi. Eh, tadi gua nggak sengaja. Kok ini sengaja nih? Syukurin. Makanya jadi anak jangan usil. Awas lu, gua hajar lu. Bapak, Bapak. Eh, Eh, Eko. Lu jangan macem lu. Bapak deh dong. Perin tolongin dong, Bom-bapak deh. Ini Bom-bapak. Uli dong. Jangan usil lemain non-lala. Kasian. Eko. Nggak usah aku campur deh. Nih. Bo. Jangan, Bapak. Jangan. Bo, Bo. Bo, Bo. Bo, Bo. Bo, Bo. Bo, Bapak. Bo. Aduh, Bapak. Aduh, Bo, Bo. Sakit, Bo. Nggak apa-apa. Mumpung P VII belum pulang. Hahaha. Aduh. Jangan, Bo. Bo. Aduh, 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 Aduh Bor, Bor? Sayang, Pak, aduh, maaf, 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 maaf Aduh Bor, maaf, kamu ngapa-apakan, Bor? Ayo, berman Aduh, bom Aduh, aduh Mama gimana sih, buka pintu Ngetok dulu kek, liat-liat dulu kek Aduh, maafin mama sayang Mama gak tau kalau kamu dibalik pintu Lagian kenapa sih bisa begini? Pasti gak gerak kamu Enggak ma, ini hubung ke Peleset Disini Bener kamu gak apa-apa? Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Teman-teman, sekarang kita kompakan ya Kalau misalnya ada anak cowok ngasih gambar jorok Atau ngomong jorok depan kita Kita laporin guru, gimana? Jorok apaan sih lah Iya lah, kamu ngasih taunya gak jelas Kan emang gak ngerti gitu doang Susah deh dijelasin Aku tau lah Maksud kamu film jorok yang Jangan boleh diterusin Kita belum cukup umur, belum boleh ngomong kayak gitu Eh, pada liat itu gak? Si Eric, Nanang, Jerry, mereka kemana? Apaan sih bang? Pada liat itu gak? Jerry, Nanang, Eric, bolot banget sih Gimana aku tau? Mereka kan teman kamu kan teman aku Gua nanya, bego Tuh, Bom, geng gua ada di sana tuh Di sana? Gue lalu ya Boong gua juta Gua mandal banget sih Wih, serem banget Gigi, Gigi, Gigi Aduh cium mana, Gigi Wih, ini, ini, ini Seksi banget ya Enggak lagi, enggak lagi, Gigi Nah, cuman kamu kabar Nah, Bom, ngagit-ngagitin aja lu Orang lagi seru-serunya juga Gini tau nih Liat apaan sih? Jangan baga gak tau deh, Bol Lu kan udah sekena ngeliat, ya ngga, Vin? Benar Bego, bentar Kalau ketauan dulu bisa kacau nih Gitu banget gue, bedih! Woy, liat gambar apaan sih? Gatau gue nih Ah, jangan berapa, gata Eh, liat dong, Mam Gak boleh Gini liat, ya ngga, Vin? Nah, Rupanya mereka sudah tertular kebiasaan anak remaja yang nakal Eh, swer, gua kagak tau kulit gambar apa sih liat dong lu gak boleh tau 17 tahun kebawah 17 tahun kebawah 17 tahun kebawah udah ngebilangin kulit lo gak keren ger lu punya ilmu apaan kok belakang lu berasep cokorit makannya jangan kulit 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 banget kurang ajar banget tuh jerry nyorok-nyorok aja eh bom-bom tuh tau tau udah tuh urus sendiri tampar-tampar aja gue lagi yang kena apa lo? apa apa bye 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 hehehe 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 eh mam-mam ngapain nih? eh sana nih gedung masih pedang tuh enggak kak bom gak kenapa-napa besok keganjenan padahal gila semua benar kalian tidak membawa majalah porno benar bu, betul bu bom-bom? bu saya gak tau apa-apa karena dipanggil ini saya jadi tau kalau kalian ketahuan kalian akan ibu keluarkan dari sekolah iya bu iya bu ya sudah sarang kalian keluar si bu si bu ya iya bu 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 eh bom pasti ada yang ngaduin kita nih gua rasa anak cewe deh hah lu lupa ada sih pada kegenitan itu gak ketahuan aneh deh Mbak Gita cowok-cowok di sekolah Lala pada genit sekarang terus setelah diselidikin sama temen Lala ternyata mereka itu suka ngeliat majalah-majalah yang ada gambar joroknya kenapa gak diaduin aja ke gurunya ya udah dilaporin cuman gurunya gak nerima bukti jadi mereka gak dianggap salah bom-bom mama gak mau ya kamu ikut-ikutan mereka untuk nonton atau baca-baca buku yang jorok-jorok seperti itu itu merusak ya awas kamu ma bom-bom sih sama sekali gak terlibat tanya aja Lala syukur deh mama percaya bom-bom anak mama yang baik so pasti ingat ya anak-anak jika diantara kalian ada yang berkelakuan tidak senonoh apalagi sampai ada yang membawa bacaan-bacaan dan gambar-gambar seronok di lingkungan sekolah ini maka sekolah ini tidak akan segan-segan akan mengambil keputusan tegas nah sekarang ada yang ingin bertanya saya bu ya kamu bom-bom bu yang dimaksud gambar-gambar seronok itu apa sih bu tenang 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 anak-anak bom-bom pertanyaan kamu tidak tepat ibu tidak mau menjawab disini bu ya Lala kenapa sih gambar-gambar seronok dan gambar film-film seronok yang dipajang sembarangan gak dilarang bu itulah yang memprihatinkan kami para guru di sekolah ini kami di sekolah ini dituntut untuk mendidik kalian sedangkan di luar kalian sangat semrawut sekali oh iya bom gua ada film bagus bom film apaan oh catch and look ya udah nonton gua iyaa gua gaul lu iyaa maksud gua tuh film-film serem betul oh film serem itu kayak film Dracula 2000 iyaa eh temen-temen bos kita bego deh hahahaha ngomong yang bener dong biar gua tau eee ginilah bom maksud kita-kita semua ini kita nonton film orang tua bom aptul yang adegannya serem itu loh bom yang ada ciumannya ciuman bog eee hm gua ngerti gua ngerti tapi siapa yang punya disini Nyewa dong, Boma. Gimana sih lo? Iya, nyewa sih nyewa. Tapi apa anak-anak kayak kita ini boleh nyewa? Apalagi mana? Pendek. Ya, gue tau. Gue tau tempatnya, Boma. Tapi jangan sekarang. Soalnya kita harus ganti baju dulu. Oke, oke. Kita temuan di mana? Gimana kalau di rental Bang John? Dari situ kita langsung ketemu. Jadi gak usah tunggu-tunggu. Iya gak, friend? Gak usah sampai sini, sampai situ. Oke gak? Oke, oke. Oke, ganti baju yuk. Ganti baju yuk. Bang John ya. Dadah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.